Intro Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan Tepu yang sehat Bisa bersama-sama untuk mengenamkan firman Tuhan Dan acama naima pagi hari ini Sebelumnya kita berdoa Sekarang puji syukur Bapak dalam surga Terima kasih buat penyertaan Tuhan Pagi hari ini kami dengan Tepu yang sehat Bapak Ibu dikasih Tuhan Puji Tuhan Kita di dunia ini Sebagai manusia dan maut sosial Kita membutuhkan teman-teman Sahabat Semua yang kita butuhkan Kita tidak bisa hidup sendiri Karena itu sudah waktu Allah menciptakan Adam Dia membuat teman yaitu Hawa Sebagai teman untuk Adam di dunia ini Dan seterusnya mereka beranak cucu Sampai terjadi berjuta-juta manusia Sampai saat ini Memang kita ada maut sosial yang Tidak dapat hidup sendiri Kita membutuhkan sahabat Sudah ada yang Bisa kerjasama dengan kita semua Baik itu Keluarga Ayah ibu Sudah-sudah Dan teman-teman kita Bagi di pekerjaan Di lingkungan Dimanapun Kita mendapatkan satu Atau lebih sahabat Yang bisa kita Ajak untuk berdiskusi Bisa kita ajak untuk Cuhat 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 isi hati Sudah ya Sahabat itu ngebidai teman biasa Karena sahabat itu yang Akan mendengarkan Apa yang kita Kauhkan Pada saat Dunia Meninggalkan kita Sudah ya Pada saat orang-orang Meninggalkan kita Sahabat Sahabat yang sejati itu Dia dekat pada kita Jadi kita bisa lihat Kalau seseorang Kita dalam keadaan sedih Susah Tepuk di bawah Yang datang Untuk sahabat yang sejati Kalau orang dalam keadaan Sukses Tidak ada masalah Banyak yang datang Ya sudah Bahasa sahabat itu ada Sebagai Seorang yang Datang kepada kita Pada waktu Dunia mungkin Meninggalkan kita Tapi sahabat itu Datang Untuk kepada kita Ya Di teman amsa Dapat Berset 24 Dikatakan Ada teman yang Mendatangkan Kecengalkan Tetapi ada juga Sahabat yang Lebih dari pada Seorang saudara Ya Ada teman Banyak yang Mungkin kita Terganggu Tapi ada Seorang sahabat Yang mengebi Seorang saudara Ya sudah ya Kadang kita Saudara yang Jauh Tapi Yang dekat Kita Sahabat yang Dekat itu Yang Bisa Menolong kita Bisa Memberi Nasihat kita Ya sudah ya Nah itu Biar kita Menjaga Persahabatan kita Dengan Teman-teman kita Yang Cocok Yang baik Dengan kita Supaya Persahabatan Tidak Sampai Putus Saudara ya Karena memutuskan Sahabat itu Lebih gampang Daripada kita Mendapatkan Sahabat yang Baru Jadi Biar kita Berpinsip Biar kita Tetap Berpegang Bersikap Baik Kepada Segala orang itu Dan Kita Mau bersahabat Dengan orang itu Ya Kalau kita Tidak mau Bersahabat Tidak Dapat Sahabat Saudara Jadi kita Mau Bersikap Positif Bersahabat Dengan orang Yang kita Lihat Orang itu Baik Dan cocok Dengan kita Ya Saudara ya Biar kita Sekarang Kalau kita Berikan Satu Sahabat Yang Baik Benda kita Yang cocok Bisa Menong Kita Biar Cuhat Benda kita Itu ada Satu Bekat Yang Biasa Ya Bekat Dari Tuhan Kalau kita Diberikan Sahabat Yang Baik Saudara ya Sudah-sudah Sekalian Siapakah Sahabat Yang baik Di dunia ini Yang kita Tahu Hanya Yesus Sahabat Yang baik Yesus Itu sahabat Kita Ya Banyak Manusia Manusia Teman kita Yang Sahabat Tapi Sahabat Yang sangat Mungi Yaitu Yesus Menyerahkan Tubuhnya Untuk Saudara Dan Saya Sudah Sudah Biasa Kita Baca Di Yohanes 15 R 13 Mantun Bagaimana Tidak ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Yang Memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabat Siapa Itu Yesus Memberikan Nyawanya Untuk Menebus Dosa Kita Yesus Pasang Sejati Sahabat Manusia Sudah Ya Biar Kita Baik Ya Seperti Yesus Ya Tidak Mau Memberikan Nyawa Tidak Bisa Membantu Saya Membantu Bagi Kita Kesusahan Kita Bingung Diambilkan Sengguh Sengguh Menasihati Kita Dan Menghibur Kita Ya Sudah Jadi Kalau Sahabat Yang Diberikan Tuhan Yang Baik Itu Biar Kita Jaga Pasaban Kita Jangan Sampai Pasaban Kita Tetap Putus Sudah Sekalian Ya Amsa Amsa 17 Dikatakan Bagaimana Pemantuan Seorang Sahabat Menauk Kasih Setiap Waktu Dan Menjadi Seorang Saudara Dalam Kesukaan Ya Kalau Kita Punya Kesukaan Apapun Sahabat Itu Mesodara Kita Siap Siap Membantu Kita Pun Kita Membantu Mereka Saing Kita Membantu Dan Menolong Tanpa Hitung Hitungan Itu Sahabat Dan Kristus Sahabat Yang Indah Yang Diikat Dengan Kasih Kristus Ya Biar 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 Kita Sebagai Tuhan Biar Persahabatan Dengan Sesama Anak Tuhan Sesama Sama Tuhan Sama Sama Segereja Yang Baik Bersatu Hati Saya Membantu Saya Mengasih Ya Saya Sangat Indah Itu Persekutuan Maka Akan Maju Di Dalam Kita Begereja Ya Tapi Kalau Begereja Ototan Yang Nggak Suka Itu Tidak Sehat Kita Bersahabat Di Dalam Satu Tubuh Kristus Yesus Mengasih Kita Sesama Kita Teman Teman Seiman Kita Jadilah Kita Tahan Dunia Ini Kata Tuhan Bagaimana Dia Terang Ya Kalau Kita Mengakuan Yang Baik Seperti Kristus Untuk Manusia Maka Kalau Kita Baik Baik Sama Kita Melihat Kita Kerakuan Kita Memberikan Pahang Tuhan Siapa Itu Oh Itu Orangnya Baik Begini Yang Dimulakan Tuhan Yesus Kanam Saudara Anak Anak Tuhan Ya Biar Kita Tahu Posisi Kita Sebagai Anak Orang Percaya Biar Kita Menjamin Menjain Hidup Kita Sebagai Orang Penuh Kasih Dan Berjabat Dengan Sesama Kita Semua Saya Percaya Bapak Ibu Sos Akan Hidup Bersuka Cita Hidup Dengan Sejahtera Damai Berbahagia Kalau Kita Punya Sahabat Sahabat Yang Baik Di Dalam Kristus Yesus Jadi Pesan Saya Sudah Biar Kita Semakin Semakin Mendapatkan Sahabat Yang Baik Siap Membantu Kita Mengohong Kita Menesan Kita Itu Ada Bekat Yang Biasa Saya Percaya Semua Anak Tuhan Semua Pendengar Akan Menempat Sahabat Sahabat Yang Indah Dan Keluarga Dan Teman Teman Di Pekerjaan Teman Di Rumungan Di Sekolah Mabuti Pengayanan Ya Saya Percaya Sahabat Yang Indah Yaitu Seperti Tuhan Mengasih Kita Kita Mengasih Tuhan Dan Nama Tuhan Dipengayakan Amin Mari Kita Berdoa Sekarang Pujuh Syukur Terima Kasi Pada Amin Soga Setiamu Tuhan Eko Yesus Selamat Kami Sahabat Kami Yang Setia Yang Sudah Membidikan Nyawanya Tuhan Untuk Menebus Dosa Kami Oh Berdukasi Tuhan Tuhan Saya Pada Pagi Hari Kami Semua Sehat Hanya Oleh Kemua Dan Penyertaan Tuhan Yesus Berkati Semua Tuhan Yang Mendengar Ferman Ini Tuhan Berkati Semua Ferman Menguatkan Anak Anak Tetap Jadi Berkat Bagi Sahabat Bagi Semua Orang Dan Nama Tuhan Dibamuyakan Dama Tuhan Yesus Kemoskah Doan Yahya Amin